Panas, flu, dan batuk ini bisa diterapkan buat bayi, anak-anak, dewasa, sampai manula itu bisa dilakukan. Bedanya cuma di tekanannya aja. Kalau bayi mungkin satu jari, kalau anak-anak gini doa, sesuaikan dengan senyamannya dia, senyamannya dia. Kita akan melakukan terapi untuk panas, dan untuk panas itu kita akan terapi di area tengkuk, belikat sebelah kanan, eh belikat sebelah kiri, sorry, eh belikat sebelah kanan, sebelah kiri, lalu lambung. Empat, panas, kenapa kok panas bisa turun di gini kan? Karena dengan ditotok seperti ini, darah lancar. Dengan darah lancar, syaraf aktif, sehingga dia tahan tubuhnya meningkat. Ini untuk panas ya, tengkuk, belikat sebelah kiri, belikat sebelah kanan, dan area lambung. Ini kalau untuk panas. Kalau untuk batuk, belikat kanan, kiri, lambung. Oke, kalau flu, belikat kanan, kiri aja. Oke, sekarang kita masuk ke flu dulu. Kalau orang yang flu, Masya Allah ya, saya nggak tahu nih, artinya berapa kali saya demoin kalau lagi flu. Lagi flu-flu berat itu kalau terurai, slam. Nah ini ada slam di sini kalau orang flu itu. Slam itu kalau terurai langsung berhenti flunya. Namanya orang flu, biasa kan proses kan dari encer. Berapa lama baru dia kental, baru dia sembuh kan gitu kan. Nah, itu slamnya tuh di sini nih. Slam. Slam. Nah, jadi kita terapinya bisa mentokin ke sini. Ke tulang tengah, bisa mentokin ke tulang belikat. Pokoknya cari slam daerah sini. Anda tekan, benturkan. Ke tulang sebelah tengah atau tulang sebelah belikat. Sudah rutinin gini aja, cari. Begitu juga orang yang ngenak covid, pasti di sininya slam semua tuh isinya. Itu yang kita urai. Kalau dia terurai, berhenti dia. Ya, ini untuk yang flu. Kalau untuk yang batuk demam tadi, udah kebayang lah ya. Tengkuk, belikat kanan, kiri, lambung. Empat bagian. Benturkan sini, benturin ke sini, benturin ke sini. Gitu ya. Tengkuk, eh apa, belikat kanan, belikat kiri. Area-nya area paru kalau untuk masalah flu. Untuk bayi pun bisa, gak usah takut. Yang penting senyamannya kalau bayi, kita gini-gini aja. Ya, mulai dari bayi.